Hai, saya Antilita Larenggam, NIM 2201-3027, kelas 1B Teknik Konstruksi Jalanan Jembatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu tugas mekanika rekayasa yang kedua. Gambarnya seperti di bawah. Gaya mempunyai garis kerja, titik tangkap, dan mempunyai besaran dan insatuan. Pembahasan VA sama dengan garis panah sigma momen MB sama dengan 0. FA sama dengan dalam kurung 10 kurang R dalam kurung 5 sama dengan 0. 10 FA kurang 22,7 dalam kurung 5 sama dengan 0. 10 VA kurang 113,5 sama dengan 0. 10 VA kurang 113,5. VA sama dengan 113,5 per 10. Sambil dengan positif 11,35 ton. VB sama dengan garis panah sigma momen MA sama dengan 0. Min VB kali 10 tambah R kali 5 sama dengan 0. Min 10 VB tambah 113,5 sama dengan 0. Min VB sama dengan min 113,5 per min 10. Sambil dengan positif 11,35 ton. Mengapa 10? Karena 10 adalah jumlah keseluruhan dari titik B ke titik A. K di sini menggunakan akhiran NIM masing-masing. Di sini digunakan 2,27. Dan 5 adalah jarak dari titik VB ke titik R. Mengapa menggunakan tanda positif? Karena sesuai dengan yang dimisalkan. Min VB. Mengapa min? Karena melawan arah jarum jam. Keterangan. VA sama dengan vertikal di titik A. VB sama dengan vertikal di titik B. R sama dengan rasultan atau gaya. Yang menyerupai Z sama dengan sigma momen. Ki sama dengan beban terbagi rata. L sama dengan panjang. Berikut kontrol. Sigma momen V sama dengan 0. VA tambah VB kurang R sama dengan 0. Di mana VA 11,35. VB 11,35 kurang R 22,7. Sambil dengan 0. Hasil tambah dari 11,35 tambah 11,35 yaitu 22,7 kurang R 22,7. Hasilnya 0. Sekian dan terima kasih.